Paguyuban warga Tulung Agung atau Pawagung yang dibentuk pada tahun 2008 silam kini sudah genap berusia 10 tahun. Semenjak didirikan tahun 2008 di kota Batam, Pawagung sendiri menjadi tempat bagi warga Tulung Agung yang merantau di kota Batam. Pada tanggal 5 Agustus 2018 lalu, Paguyuban Tulung Agung sudah genap berusia 10 tahun dan pada tanggal tersebut Pawagung kota Batam merayakan hari jadinya dengan mengundang artis dangdut ibu kota yang berasal dari kota Tulung Agung, Lara Silvi. Kehadiran Lara Silvi disambut hangat oleh warga Tulung Agung yang ada di kota Batam. Penampilan Lara menghibur warga kota Batam. Soleh selaku ketua umum Pawagung kota Batam menjelaskan bahwa hari ini adalah hari puncak Pawagung yang ke-10 dengan tema yang diusung salamnya Guyub Rukun. Hal ini yang selalu diterapkan untuk seluruh keluarga atau teman-teman warga Tulung Agung yang merantau di kota Batam agar bisa menjaga kerukunan sesama warga Tulung Agung dan sesama Paguyuban lainnya. Alhamdulillah ya, jadi setelah kita berkepanitia hari ini hari puncak adalah Pawagung yang ke-10. Ya mudah-mudahan hari ke-10 ini Pawagung tetap salamnya Guyub Rukun dan akan sukses hari ini. Ya dan mudah-mudahan warga Tulung Agung yang di kota Batam hadir semuanya. Ya juga Pak Kuyuban-Pak Kuyuban yang ada di Batam, ketua Pak Kuyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama, Soleh juga berharap jika di tahun ini Pawagung bisa membeli satu mobil ambulans untuk warga Tulung Agung agar bisa membantu warga yang mungkin lagi sakit atau yang sedang berduka. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.